Jadi ini adalah patokan sepatu basket lokal yang bagus dan semoga aja Anda yang ingin membeli sepatu dengan harga terjangkau mulai sadar. Jangan lagi beli rebranding karena proses R&D dari sepatu lokal itu begitu sulit. Ini saja sampai 5 tahun baru tercipta sepatu yang sebagus ini. Halo Bullers, balik lagi di channel Hatsuse Indonesia. Kali ini kita punya sepatu basket lokal yaitu Lick Hyperstrike. Sepatu ini hasil kolaborasi Lick dengan Easer yang merupakan influencer. Nah tampilannya keren, kemudian ini proses pembuatannya lama banget memakan waktu 5 tahun. Buat Anda yang tertarik dengan sepatu ini harga jualnya 800 ribuan dan tergolong limited edition karena hanya dipasarkan sebanyak 200 pair lebih. Nah buat Anda yang penasaran dengan performanya seperti apa karena ini merupakan salah satu sepatu basket lokal yang menurut saya paling enak, saksikan video ini sampai selesai. Nah seperti biasa kita bahas detailnya dulu. Mulai dari box untuk sepatu kolaborasi, ini boxnya terlalu simple karena sama aja kayak sepatu basket Lick lainnya, polos tulisan Lick kayak gini, kemudian di belakangnya ada panduan size-nya. Padahal biasanya Easer itu menarik-menarik banget, punya box dan saya tahu dia punya selera desain yang bagus dan saya harap untuk depannya ada box yang lebih proper untuk versi kolaborasi. Lanjut ke sepatunya. Secara tampilan mungkin Anda langsung ingat dengan Nike Paul George 4, tapi fakta menariknya adalah sepatu ini sebenarnya sudah didesain 2 tahun sebelum Paul George 4 rilis ke pasaran. Ini malah dia mengambil inspirasi dari sepatunya Gary Payton dan ini udah ada resletingnya seperti ini. Kemudian Anda lihat logo Licknya di bagian tengah seperti ini di tengah lidah, cukup menarik ya. Lalu di bagian belakang ada logonya Easer yang merupakan Tiring Eye, ini seperti sejarah singkat di mana Easer sejak awal sudah menyukai sepatu, dia jatuh bangun untuk membuat suatu karya yang menakjubkan. Oke, selanjutnya di bagian bawah sini kita melihat ada plastik yang seolah-olah seperti karbon dan kita lihat juga di bagian bawah ini ada tulisan combo pad dan juga ada Lick di bagian tengah ini. Anda mungkin ingat kalau bagian bawah ini identik banget sama yang namanya Lick Shift, memang untuk bagian midsole dan outsole-nya sama persis seperti yang digunakan pada Lick Shift. Kemudian identitas lainnya adalah di bagian insole di mana ada tulisan Lick seperti ini dan kita lihat di bagian sini juga ada tulisan Lick. Nah, lalu yang unik ada tulisan fall di sini dan juga di pair sebelahnya ada tulisan fly. Ini adalah kalimat yang suka disebutkan Easer, what if I fall, what if I fly. Secara keseluruhan ini merupakan sepatu yang simple dan menurut kami menarik banget tidak hanya di lapangan basket tapi juga untuk kegiatan kasual. Nah, untuk desain secara keseluruhan karena ini merupakan desain yang sudah dipikirkan matang-matang tapi boxnya kurang menarik jadi rasanya nilai 8 dari 10 sangat layak. Ya, secara traksi memang sama banget sama Lick Shift, tapi saya suka penerapan yang namanya IC Sol kayak gini. Kemudian dia translucent, jadi kalau buat Anda yang mainnya di lapangan indoor kayak gini misalnya, keset banget. Kemudian dia juga catit banget. Nah, buat Anda yang misalnya juga mau mainin di lapangan outdoor, nggak ada masalah sama sekali karena dia tergolong tebal. Paling-paling yang akan saya komentari adalah masalah durability issue yang akan mungkin terjadi seiring penggunaan. Seperti Anda lihat di bagian-bagian samping ini di mana banyak banget yang kelihatan ada lem-leman yang kurang rapi dan setelah saya pencet-pencet ini langsung terlihat berjarak. Jadi kalau Anda misalnya mainnya rutin dan menggunakan sepatu ini sebagai sepatu tempur, rasanya di bagian-bagian seperti ini akan lebih cepat outsole-nya terlepas. Kemudian kita berbicara soal transisi. Transisi sepatu ini tuh enak banget. Jadi buat lari-larian, misalnya Anda mau gunain jogging nih, ataupun nge-gym, kayaknya nggak bakal ada masalah deh. Karena dia di depannya juga curved, di belakangnya apa lagi. Dan di bagian tengah sini juga nggak ada penghalang seperti bahan yang tebal banget. Jadi kalau buat lari-larian, fleksibel banget. Kayak gini. Saya suka sih secara keseluruhan outsole sepatu ini. Dan buat Anda yang mainnya agresif juga kayaknya nggak bakalan ada masalah. Kalau misalnya udah dipenuhi debu, tinggal langsung ngelap aja. Ataupun misalnya kalau udah kotor banget, cikat aja langsung. Kemudian basahin, jangan lupa. Dan kalau udah kayak gitu, biasanya kembali seperti semula. Dan traksinya tentu akan semakin baik. Dua dulu. Nilainya 7,8 dari 10. Sekarang kita mengkomentari soal bantalan dari sepatu ini. Ya, dia pakai kombo pad masih juga seperti lekship. Kemudian juga sama kayak yang punya Richard Insane. Jadi di awal penggunaan memang butuh break-in. Tapi yang ini nggak tahu kenapa, langsung nyaman sejak awal penggunaan. Dimana kita lihat kalau insole-nya ini di bagian belakang terasa tebal dan empuk kayak gini. Walaupun di depannya ini tipis banget. Tapi kelihatan juga di depan sini ada busa yang berlapis. Jadi cukup nyaman untuk digunakan. Tapi sayangnya ini terlalu tipis ya. Jadi seiring penggunaan tentu akan menipis lagi. Apalagi kalau bobot Anda besar. Dan itu akan membuat umur pakainya tidak terlalu panjang. Oke, secara keseluruhan saya juga suka kalau penerapan di bagian dalam sini ada rongga-rongganya. Jadi kalau misalnya Anda pakai kuas kaki tebal. Ataupun Anda biasa menggunakan kuas kaki yang double gitu saat pertandingan. Ini tidak akan terasa panas. Nah, lalu penerapan kombo pad ini seperti dual density. Di bagian belakang terasa impact protectionnya bagus. Untuk kayak gini. Kemudian di bagian depan lebih tipis. Namun ini membuat core feelnya terasa lebih baik. Tapi sayangnya ini karakternya agak mirip sepatu yang biasa digunakan para gar. Sepatu yang fleksibel. Dan tentunya kalau Anda mendarat masih terasa goyang-goyang seperti ini. Oke, secara keseluruhan untuk ukuran sepatu lokal. Penerapan cushioning pada sepatu ini cukup oke sih. Tapi saya harap ke depannya leak menerapkan ataupun menciptakan teknologi baru yang membuat cushioning jadi lebih menyenangkan. Secara keseluruhan cukup di 6,8. Nah, sekarang kita ngomongin catatan penting. Tapi disclaimer dulu, ini bukanlah iklan dari sponsor video ini. Kita langsung bahas sepatu aja lagi. Dan ini sepatu yang limited edition. Dan walaupun kalau kita ingat-ingat memang leak kalau berkolaborasi itu biasanya bikin kayak coba-coba gitu 200 pair dulu. Padahal ini adalah sepatu yang menurut kami menarik banget. Daripada bikin nantinya ronde kedua ataupun generasi kedua, ketiga, keempat. Mendingan ini diperbanyak dengan colorway yang lebih menarik. Oh iya, ngomong-ngomong ada hal menarik lainnya. Karena sebenarnya Isar sudah agak pupus dengan sepatu ini. Sudah terlalu lama dia tidak merilis sepatu ini. Dan sebelumnya dia sudah membuatkan untuk tim West Bandit sebanyak 16 pair player eksklusif. Nanti warnanya kita kasih lihat, warnanya kayak gini. Tapi sayangnya di tengah jalan, West Bandit itu gagal. Dan teman dekatnya Isar yang merupakan pemilik dari West Bandit juga berpulang. Jadi tidak dilanjutkan proyek tersebut. Oke, sekarang kita ngomongin soal size-nya aja ya. Nah, size sepatu ini sebenarnya kalau buat saya pribadi, saya pilih true to size. Tidak ada masalah. Paling-paling masalahnya adalah menarik keras lightingnya ini. Kalau kakinya agak lebar, ini susah banget sampai mentok ke paling atas. Jadi kebanyakan orang disarankan untuk memilih up size sedikit agar lebih aman. Nah, apalagi memilih sepatu ini biasanya secara online. Jadi langsung aja buat yang kakinya lebar, jangan berjudi. Pilih aja up size sedikit. Waduh, ternyata ada masalah di bahan atas. Jadi setelah kita main cepat, kemudian kita udah naikin zipper-nya sampai yang paling atas ini. Di tengah jalan, bagian tengahnya sini malah kebuka. Akhirnya sepanjang game, kita lepas aja kayak gini biar lebih nyaman. Ini juga udah diterapin di sepatunya Paul George. Biasanya dia sering kita lihat tidak menaikkan zipper-nya sampai paling atas. Semoga ada improvement ke depannya sehingga lebih baik lagi. Nah, jadi itu tadi ada masalah ternyata pada bahan atas. Dan saya sudah bilang ke Iser, kalau diberi kesempatan untuk membuat generasi kedua, dia akan mengganti bahan mesh ini dengan bahan yang lebih kuat seperti polinilon. Jadi sebenarnya penerapan ini udah bagus. Meshnya itu di double, kemudian kita lihat ini juga tergolong cukup elastis. Jadi nyaman banget, tidak butuh waktu break-in. Kemudian dia juga banyak ventilasinya, jadi nggak bikin kaki gampang gerah. Tapi masalahnya itu tadi, durability isunya tidak tertahankan. Mungkin juga ke depannya resletingnya juga harus diperbaiki lagi. Oke, masih di bahan atas. Kita lihat tindahnya ini cukup menarik. Bentuknya kayak gini, di bagian tengahnya agak panjang. Lalu, kalau Anda pegang-pegang di bagian sini, tidak terlalu tebal, tapi terasa nyaman banget di kaki Anda. Tidak membuat kaki sakit seperti yang diterapkan di sepatunya Richard Insane. Dan sebenarnya kalau untuk kegunaan casual ataupun main basket santai, ini udah oke punya. Kemudian Anda bisa lihat kalau penerapan talinya di sini juga menarik banget. Di sini bahkan ada kulit sintetis seperti ini. Jadi bikin ikatannya tentu akan lebih kuat. Dan kita lihat di sini juga ada lubang-lubang seperti ventilasi. Jadi tentu akan lebih nyaman lagi ya. Lanjut ke bagian pergelangan dan juga padding-pading. Untuk keseluruhan padding-pading, di bagian samping ini sebenarnya tipis banget. Kayak gini. Kemudian di bagian samping sini juga, ini tipis juga. Jadi kalau Anda gunakan crossover, Anda bermanuver, ini terasa masih ada goyang-goyangnya. Untungnya, di bagian belakang heel counternya ini tebal banget. Jarang banget kita temuin di sepatu basket lokal. Udah gitu, coraknya unik banget kayak karbon gini. Dan ini tebal loh. Lalu kita kalau masukin kaki ke dalam sepatu ini, tumitnya terasa terdesak ke bagian dalam. Jadi lumayan aman. Ya seandainya kalau di samping-samping ini lebih tebal ataupun ada yang lebih menonjol untuk menyempit kaki, rasanya akan lebih baik lagi. Lalu untuk bagian tali ini standar banget. Saya sudah menemukannya di leak-click sebelumnya. Tapi nggak apa-apa karena ini talinya biasanya dimasukin ke dalam sini. Kemudian deket sekali aja udah cukup. Overall untuk bahan atas ini sebenarnya nyaman banget. Apalagi kalau tidak ada masalah seperti yang saya rasakan tadi. Secara keseluruhan untuk sepatu perdana nilai 6 dari sebelumnya. Yang terakhir kita akan bahas soal kuncian. Sepatu ini nyaman banget. Kalau Anda masukin kaki ke dalam sepatu, pasti Anda akan merasakan kalau bagian belakangnya ini aman banget. Kemudian Anda ikat tali dengan kencang, lalu Anda tutup resleting. Ini udah langsung kayak buat Anda gampang banget buat lari-larian tanpa kaki Anda kesakitan. Tapi sayangnya masalah yang tadi itu perlu diperbaiki karena semua orang pasti membeli sepatu 800 ribuan. Apalagi brand lokal ingin digunakan tentunya untuk tempur dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, kemudian kalau di bagian depan ini sebenarnya cukup aman ya. Karena dia double layer kayak gini. Tapi kalau memang Anda misalnya bobotnya besar, kaki Anda lebar, dan Anda mainnya agresif, ini ada bagian yang terlalu fleksibel menurut saya. Mungkin aja kelingking Anda gampang keluar seperti ini. Dan itu cukup membahayakan. Lalu kita lihat ada torsional support di bagian sini. Tergolong kaku sih, tapi masih gampang untuk di kayak giniin. Walaupun tidak menokuk berlebihan, dan saya rasa untuk ukuran sepatu basket lokal, ini udah salah satu yang terbaik. Apalagi infonya saat pengujian, ini sudah digunakan para pemain basket profesional yang tentunya mainnya agresif dan juga eksplosif. Untuk itu, nilainya 7,5 dari 10. Oke, informasi dulu, kita membeli sepatu ini bukan endorse, dan saya akan mereviewnya secara netral. Jadi ini merupakan benchmark yang oke banget untuk sepatu lokal saat ini. Semoga Ardiles, ataupun misalnya Azza Jackson melihat sepatu ini untuk menjadikan sepatu-sepatu mereka jadi lebih baik, sehingga anak-anak ataupun para pemain yang ingin membeli sepatu basket dengan harga terjangkau mulai tertarik dengan sepatu-sepatu basket lokal saat ini. Jadi ini adalah patokan sepatu basket lokal yang bagus, dan semoga aja Anda yang ingin membeli sepatu dengan harga terjangkau mulai sadar, jangan lagi beli rebranding, karena proses art-ending dari sepatu lokal itu begitu sulit. Ini saja sampai 5 tahun baru tercipta sepatu yang sebagus ini. Oke, saya sangat suka dengan brand lokal. Lokal Pride adalah sepatu yang dibuat di dalam negeri, bukan hasil rebranding. Dan nilai sepatu ini 7,2 dari 10 penelayan Hatsus Indonesia. Semoga kedepannya ada yang lebih bagus lagi, dan tentunya dengan begitu akan banyak brand lokal yang semakin berkembang, dan tentunya akan dilirik di luar negeri. Oke, jadi demikian dulu performance review dari sepatu ini. Jika Anda suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, serta tuliskan komen di kolom komentar. Main-main juga ke Instagram kami di Hatsus.id, dan membeli sepatu di Hatsus.store. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.